Kali ini kami dari kelompok 13 akan membahas mengenai materi penyederhanaan langkah pengelolaan dimensi kuratif Ada 4 langkah penyederhanaan pengelolaan dimensi kuratif Yaitu identifikasi masalah, analisis masalah, penilaian alternatif-alternatif pemecahan, penilaian dan pelaksanaan salah satu alternatif pemecahan Dan balikan atau feedback dari hasil pelaksanaan alternatif pemecahan masalah yang dimaksud Langsung saja kepada langkah yang pertama yaitu langkah identifikasi masalah Pada langkah yang pertama ini, guru mulai melakukan kegiatan untuk mengenal atau mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang merasa jahat yang muncul dalam kelas Hal ini memerlukan ketajaman guru untuk mampu melihat masalah penyimpangan apa saja yang harus ditanggulangi Pada langkah identifikasi masalah ini, guru sudah harus mengetahui jenis-jenis penyimpangan sekaligus mengetahui siswa siapa saja yang melakukan penyimpangan tersebut Langkah yang kedua yaitu langkah analisis masalah Langkah analisis masalah ini dilaksanakan untuk mengetahui latar belakang serta sebab daripada timbulnya tindakan penyimpangan ini Dari usaha ini, guru akan dapat menentukan sumber daripada penyimpangan itu Dengan mengetahui sumber dari penyimpangan ini, maka guru akan dapat menentukan alternatif-alternatif penanggulangan apa saja yang dapat dipilih Baik, disini saya izin melanjutkan pemaparan materi yang selanjutnya Disini ada langkah penilaian alternatif pemecahan, penilaian, dan pelaksanaan Setelah mengetahui sebab atau sumber dari penyimpangan, maka guru mulai menyusun alternatif-alternatif pemecahan Kalau telah tersusun sejumlah alternatif pemecahan, maka langkah berikut adalah pemilihan alternatif Artinya, alternatif mana yang paling tepat untuk menanggulangi penyimpangan tersebut di atas Sesudah ditetapkan alternatif yang tepat, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan Baik, disini saya izin untuk melanjutkan pemaparan materi Yang selanjutnya itu ada langkah balikan atau feedback dari hasil pelaksanaan alternatif Sebenarnya, sebelum langkah balikan harus didahului dengan langkah monitoring Karena dari monitoring kita akan mendapatkan data alternatif Pemecahan yang dipilih telah mencapai sasaran sesuai yang direncanakan atau ada kekurangan-kekurangankah Terjadi perkembangan baru yang lebih baik Semuanya ini merupakan bahan balikan yang sangat berguna bagi penilaian program Yang pada akhirnya akan dilakukan perbaikan program Demikian pula dengan kasus penanggulangan penyimpangan di kelas Dari hasil monitoring kita akan gunakan untuk menilai Sampai mana, seberapa jauh usaha tersebut telah berhasil Atau kurang kenya sasaran Lalu, kemudian dilakukan perbaikan atau penyempurnaan Ada pun kesimpulan dari presentasi kali ini Yaitu, penyederhanaan langkah pengelolaan dimensi kuratif dibagi menjadi 4 langkah Yaitu, yang pertama, langkah identifikasi masalah Langkah ini bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah pengelolaan kelas yang muncul di dalam kelas Dan yang kedua, langkah analisis masalah Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sebab dari timbulnya perilaku penyimpangan Dan yang ketiga, langkah penilaian alternatif pemecahan Penilaian dan pelaksanaan setelah mengetahui penyebab penyimpangan Maka akan menyusun alternatif pemecahan Jika telah tersusun sejumlah alternatif pemecahan Artinya, alternatif mana yang paling tepat untuk menanggulangi penyimpangan tersebut di atas Sesudah ditetapkan alternatif yang tepat, maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan Dan yang keempat, langkah yang terakhir Yaitu, langkah balikan atau feedback dari hasil pelaksanaan alternatif Sebelum langkah balikan harus didahului dengan langkah monitoring Karena dari monitoring kita akan mendapatkan data yang merupakan balikan Untuk menilai apakah pelaksanaan dari alternatif pemecahan yang dipilih Telah mencapai sasaran yang sesuai Yang dirancanakan atau ada kekurangan-kekurangan Atakah terjadi perkembangan baru yang lebih baik Terima kasih telah menonton!